Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Angga Maha. Jadi pada materi kali ini, saya ingin berbagi sedikit tutorial yang akan berhubungan dengan bagaimana cara menghosting website statis berbasis HTML ke sebuah hosting. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar untuk mengupload website ke sebuah hosting yang gratis saja. Karena secara teknis, baik web hosting yang sifatnya itu gratis yang akan saya jelaskan kali ini, dengan web hosting yang sifatnya itu berbayar itu sebenarnya memiliki teknik upload yang sama. Jadi tidak ada perbedaannya sama sekali sih sebenarnya. Nah, sekarang ini adalah website yang akan saya upload dan pastikan di sini teman-teman sudah memiliki file HTML-nya. Untuk website ini saya buat dengan menggunakan Adobe Muse yang saya ekspor dan menjadi HTML. Nah, ini sudah lengkap, ada gambar. Pokoknya folder-foldernya ini semua akan kita upload. Caranya bagaimana? Jadi kita akan menggunakan satu buah hosting gratis. Namanya itu adalah 000webhost. Jadi nanti teman-teman search aja yang namanya 00webhost login gitu aja deh biar cepat gitu. 000webhost login. Jadi login aja ke chipanelnya. Jadi chipanel itu untuk akses apa namanya itu, ya kayak adminnya itulah, sisi adminnya. Nah, sekarang saya akan login dengan Google. Jadi kebetulan saya sudah login sama salah satu akun yang sifatnya itu bukan akun pribadi saya. Jadi ini akun ini memang khusus saya buat untuk kebutuhan tutorial ini. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau upload websitenya, saran saya buat aja satu buah email gratis dengan tujuan. Karena kalau pakai email biasa takutnya datanya gimana-gimana gitu. Takutnya data pribadi, namanya juga pakai barang gratisan ya. Tidak ada yang menjamin gitu. Nah, di sini saya login dengan Google. Saya login dengan Google. Nah, di sini saya daftar langsung. Jadi saya pilih akun Google saya. Jadi akun Google saya sudah saya login-kan di sini. Yang ini dia, 000webhost.com. Saya pilih, lalu di sini saya akan mencoba masuk ke member area-nya. Oke. Nah, ini sedang loading, teman-teman. Jadi mohon maklum. Kita tunggu saja. Oke, kita sudah masuk ke dalam. Jadi ini dia, apa namanya? Tampilan awalnya. Ya, kita di sapa gitu ya. Hey there, bla bla bla. Ini kita disuruh ngunduh Chrome, gak usah lah. Sementara ini jangan dulu. Pakai Chrome. Saya close aja. Let's create some magic, boleh. Atau di sini teman-teman boleh pencet ini. It's not my first rodeo. Take me to the panel. Itu boleh juga. Silahkan. Ini ada pertanyaan, kita lewati. Nah, ini kita ditanyain nama websitenya itu maunya apa gitu. Nah, di sini namanya misalkan adalah Fayana. Karena tadi kan Fayana ya. Saya buat namanya Fayana. Ini password ya BTW teman-teman ya. Saya buat passwordnya sama aja deh. Fayana gitu aja. Toh juga teman-teman ini cuma untuk latihan aja. Oke, saya kirim. Apakah mau ya gak tau juga ya. Karena secara security mungkin isian kolom terlalu singkat. Yaudah. Kita copy-copy aja. Fayana, Fayana, Fayana gitu deh. Kirim. Reset lain dengan nama sama telah terdaftar. Oh, yaudah. Fayana-nya 2A-nya. Seperti itu. Fayana gitu. Kita tunggu. Apakah mau. Jadi ini kondisinya ya harus check and recheck gitu sih teman-teman. Untuk teman-teman nanti karena memang ini adalah hostingan gratis ya. Jadi kayak silahkan gitu. Itu pakai nama apa saja. Yang penting bisa diakses lah. Habis itu ini ada pertanyaan. Use our builder. Install WordPress. Atau upload your site. Nah, kalau disini karena kita sudah punya website berbasis HTML. Disini kita upload your site. Kita pilih yang ini. Kita pilih. Nah, ini kita diajak masuk ke dalam file managernya. Nah, file managernya itu basis foldernya itu adalah public underscore HTML. Ini dia. Ini adalah. Ini saya quit dulu Chrome-nya. Ini dia. Jadi kalau kita mau upload ke website. Jadi kalau kita mau upload website HTML kita itu kita masukinnya ke sini. Ke public underscore HTML. Untuk hosting berbayar sekalipun juga menggunakan format yang serupa. Jadi teman-teman tentunya pasti bakal familiar juga dengan proses seperti ini. Ya, kita langsung masuk aja ke folder public underscore HTML. Saya klik, double klik ya. Double klik. Nah, disini cuma ada ht akses aja. Nah, sekarang saya bakal upload. Nah, namun sebelum upload dia itu harus di zip dulu teman-teman. Jadi saya bakal balik lagi ke sini. Ini akan saya zip semua. Jadi teman-teman bisa pakai winrar atau winzip dan sebagainya. Kalau saya pakai bawaannya aja. Saya compress. Dia sudah jadi zip. Nggak lah disini namanya adalah faiana. Abis itu saya akan upload dia. Caranya upload mah gampang. Tinggal pencet aja yang ini teman-teman ya. Upload file. Saya klik. Nah, disini saya select file. Saya ke desktop. Saya pilih ini. Faiana.zip ini. Saya open. Ya, dia kita pencet upload gitu. Nah, untuk uploading disini memang take time. Jadi teman-teman bisa bersabar untuk nge-uploadnya. Untuk website upload dan apa? Untuk website hasil exported-nya Adobe Muse sebenarnya sih ukurannya itu nggak terlalu besar ya. Namun sayangnya disini sepengalaman saya pakai. Dia itu nggak ada kompresi gambar gitu kalau sepengalaman saya. Jadi saran saya teman-teman kalau memang suka mempergunakan software tersebut untuk membuat mockup website dan sebagainya. Karena saran saya nih ya, saran saya pribadi itu kompres lah terlebih dahulu foto-fotonya di Adobe Photoshop dan sebagainya lah. Jadi ketika nanti loading itu bakal jauh lebih ringan gitu. Nah, ini sudah. Dia sudah masuk ke public HTML. Nah, sekarang ini saya akan extract gitu. Nah, ini saya klik. Habis itu saya klik kanan. Ini saya extract. Extract. Nah, extractnya di mana gitu? Saya maunya extractnya langsung di folder public HTML ini. Karena folder public HTML inilah yang menjadi domainnya kita gitu. Nah, ini saya bakal hapus. Nah, kebetulan dia nggak boleh kosong. Tapi define dot. Jadi titik as your location kalau nggak mau di dalam salah satu folder. Ya, pencet aja titik. Jadi kita ngetiknya itu titik, itu dot. Kita extract. Nah, dia bakal nge-extract di sini. Extraction complete. Kita close. Ya, udah deh. Jadi seperti ini. Jadi yang bertindak sebagai index inilah yang akan menjadi, apa namanya itu, yang akan menjadi homepage-nya gitu. Ya, kita nggak ada halaman lain juga sih. Jadi ya udah pasti itu yang diakses. Nah, sekarang untuk nge-cek gimana caranya. Tadi kan kalau nggak salah namanya itu Fayana AA ya. Habis itu diisi extension dot 000 webhost app dot com gitu. Tapi kalau teman-teman ragu, teman-teman mungkin bisa balik lagi deh ke apa namanya itu. Ke Fayana. Kita balik ke webhostnya lah. Tapi ini caranya balik kemana sih? Ini balik-balik dong. Fayana. Oh, ini dia. Pantesan ini nggak mau keklik. Kita balik ke sini. Eh, bukan juga ya. Oh, nggak mau juga. Yaudah deh. Mungkin kita harus kayak back-back gitu ya. Oh, nggak juga. Daftar website. Oh, ini dia. Oh, dia beda folder. Ini beda tab doang nih. Ini dia. Fayana double A. Ini nama linknya ya. Fayana dot 000 webhost dot webhost app dot com. Jadi kalau teman-teman mau ngasih link, kasih aja linknya ini. https titik 2 double slash Fayana titik 000 webhost dot com. Seperti itu. Jadi kalau kita mau cek, kita klik aja. Jadi dia persis loadingnya itu loading website gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini bertindak sebagai 100% aksesing website lah intinya gitu. Loading, ada loadingnya gitu. Karena di sini dipenuhi dengan gambar ya loadingnya loading natural gitu. Beda dengan localhost yang dia nggak ada pakai loading-loadingan gitu. Karena memang semuanya ada di localhost kita. Oke. Jadi scrollingnya juga jalan sedemikian rupa. Jalan juga. Nah ini loadingnya juga ya natural-natural gitu lah pokoknya. Seperti ini. Nah bedanya adalah di sini dia emang ada, apa namanya itu. Watermark itu siapa ya? Misalnya kayak kreditnya gitu lah kepada webhost dot com. Oke. Semua fungsinya pastinya mau. Ketika saya klik pindah-pindah juga harusnya dia mau. Yang penting gambarnya sudah terloading dengan sempurna saja. Lebih lanjut ini text juga kebaca semua. Ini juga efek apa namanya itu. Efek paralaksnya juga jalan. Ketika klik foto juga lightboxnya juga jalan. Oke. Ketika ini dipencet juga ketika dia pindah ke suatu link Instagram juga dia pasti mau lah. Seperti itu. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan di tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Sudah setia di video tutorialnya yang selalu saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selalu berkarya dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.